Intro Halo semuanya kembali lagi di channel Asri Kulahak dan kita kembali melanjutkan series Timnas Indonesia Career Mode kita di Viva 22 jadi untuk episode kali ini kita udah masuk di babak semifinal dan untuk semifinal ini kita berhadapan dengan Myanmar dan di tetangga sebelah ini Vietnam ketemu dengan Thailand jadi suatu kondisi yang cukup menguntungkan untuk Timnas Indonesia karena kita nggak ketemu Thailand dan juga Vietnam di semifinal tentu saja dengan bertemunya Vietnam dan Thailand di semifinal ini ini ya membuat satu lawan berat nantinya yang bakal gugur ya antara Vietnam atau Thailand saya sih harapnya yang gugur Thailand di sini biar kita ketemu Vietnam aja untuk ajang balas dendam gitu tapi kalau misalnya Thailand yang lolos nggak apa-apa juga sih ya kita coba balaskan aja yang di relive gitu lah AFF kemarin kan di relive kita kalah dari Thailand oke jadi ini dia untuk top scorer nya masih dipegang oleh Maranon pemain Filipina dan di posisi kedua dari Kikam Buaya untuk top asis sendiri ada Rama Tiranto, Ezra Walian dan juga Egy Witan juga ada 3 asis semua mantap banget dari Timnas Indonesia kalau dari segi asis dan kita lihat juga newsnya udah ada ya soal Vietnam versus Thailand ini dia sama dengan rating tertingginya kemudian untuk Indonesia versus Myanmar sendiri kayak gini dan nggak kerasa ya sudah masuk di babak semifinal yang artinya untuk kompetisi AFF ini kalau kita lolos ini artinya tinggal 2 pertandingan lagi kalau kita memang kalah di sini berarti ini episode terakhir untuk kompetisi AFF tapi tenang aja series Green World Timnas Indonesia masih tetap berlanjut karena masih ada beberapa kompetisi yang belum kita mainkan seperti Pial Indonesia juga belum jadi ada 2 atau 3 lagi mungkin kali ya mungkin juga kedepannya saya bakal coba aja main di Euro juga walaupun ya nggak masuk akal Indonesia masuk di kompetisi Euro tapi saya mau nyoba juga untuk melawan tim-tim besar di kompetisi Euro ya jadi itu juga bisa menjadi pengalaman sih saya penasaran aja pengen lihat gimana kalau misalnya ada tim nasi Indonesia di kompetisi tersebut oke jadi untuk jersi well kita kembali lagi menggunakan jersi yang hijau aja kemudian oh iya ini dual lag kan harusnya sih dual lag ya seperti di relax dan untuk lag pertama kita away jadi hmm EEG pengen saya ganti sih mungkin majuin dulu si Rikam Boy boleh atau bentar Evan Dimas bisa camp juga ya Evan Dimas aja kali ya camp Ramatirantri tetap main karena mainnya bagus banget di pertandingan sebelumnya kemudian EEG di bawah kedua aja boleh ini deh Wangga kita ganti dulu kali ya dengan Elkan Bagot kemudian Igu Neve saya mainkan dulu ganti Farudin dan Asnabi tetap main kemudian Arhan juga tetap main ramai romakik jadi kita ganti dulu sama Yudho nih nah Kadek Agung bawa nggak sih hmm satu aja senterbaik kita bawa ya Rizky Ridho aja mending kita naikin Kadek Agung juga atau orang Matirantri istirahat dulu nih boleh sih Kadek Agung dulu dah nah untuk Witan tetap kita kasih di sisi kiri ya di depan jaya di kanan Ezra Wallen tetap starter dan ini dia kita langsung aja gas ke pertandingannya let's go bro Timnas Indonesia nih bukan kaleng-kaleng ayo kita menghadapi Myanmar yang harusnya di relive itu kita hadapi Singapura ya ini dia Indonesia di Tunas Stadium oke Derek Ray dan Stewart Rapsons kedua tim sekarang sudah masuk ke lapangan oh berarti totalnya masih kalau kita lolos terus sih totalnya masih ada 4 pertandingan sih ini satu kemudian lag kedua nanti kemudian di final lag pertama dan lag kedua ini dia lagu dari Indonesia Raya ini anthemnya Indonesia aja yang kita dengerin ya karena untuk lagu kebangsaan dari tim lain itu gak ada di Viva jadi saya juga gak mau repot-repot untuk nambahin nasional anthem negara-negara yang kita lawan cukup aja lah Indonesia aja kita tambahkan lagu Indonesia Raya nah ini sebenernya anthem dari negara lain sih nah ini baru timnas disini tapi kita fullin aja lagu Indonesia Raya dah Witan bener-bener face-nya ini udah kayak orang tua apa ya face-nya Witan ini real face-nya ya ampun yang namanya starting levelnya ada Zin Zed Davin Tan Nanda Quao Twin Mo Aung Song No Quao waduh kuao Koko Aung Tu Tuan aduh sorry saya gak bisa ngebut namanya ini Nanda Kiaw susah oke LKan Bagot tinggi banget cuy kembali lagi dia menjadi starter dan Prata Marhan ada KDK Agung juga Irfan Jaya dan Witan Sulaiman kali ini saya berharap banget dengan Witan lagi mudah-mudahan performanya masih tetap konsisten tetap bagus di pertandingan kali ini karena dua pertandingan sebelumnya emang cukup baik si Witan Sulaiman Irfan Jaya juga sama dan Ezra ayo tolong tunjukkan lagi ketajamanmu di pertandingan kali ini oke kita mulai aja Kiko Bawo pertama antara Myanmar versus Indonesia like pertama semifinal AFF 2020 let's go tapi disini tahunnya udah 2022 sih anggap aja ini AFF 2020 yang diselenggarakan tahun 2022 oke Irfan Jaya KDK Agung oke Ricky Kambuaya Tuan Lamang waduh waduh oke waduh berbahaya nice tidak ada Gagung sekarang Irfan Jaya Irfan Dimas oke Ricky Kambuaya lolos bro Irfan Dimas oh my god Irfan Dimas gol pertama tindas Indonesia di semifinal ini diciptakan oleh seorang Irfan Dimas Darmono melalui umpan dari Ricky Kambuaya luar biasa kerjasama dari oh yang pertama tadi Irfan Dimas dulu ya udah kasih ke Ricky Kambuaya habis itu dibalikin lagi ke Irfan Dimas dan kendangan kaki kirinya jebret langsung bro oke apakah kali ini di series ini kita berhasil memenangkan kompetisi AFF Aung Tsu tinwin Aung Tic Bonek oh oke Tic Agung nice Irfan Dimas Ezra Walian good oke Irfan Jaya angkat bro ada Ricky Kambuaya disana Vicky aduh nah Irfan Jaya teman aduh out Dapat Asnoy Mangku Alam depan Dimas Darmono depan Dimas Darmono lagi-lagi kali ini mampu diselamatkan oleh keeper Myanmar serangan demi serangan dilancarkan oleh tim nasi Indonesia corner cake untuk Indonesia Irfan Jaya kasih ke Elkan banget disana nah Ivan Dimas lagi agresif sekali Ivan Dimas di camp ini seingat saya pertama kali kita pasang Ivan Dimas di camp aduh anda umpan kemana loh jompul kartu merah baik sekali sebuah keberuntungan yang didapatkan oleh tim nasi Indonesia berkat pelanggaran keras dari Kuo Koko langgar dengan melakukan tackle yang sangat keras kepada Kade Kagong dan langsung tanpa ragu-ragu wasit mengeluarkan kartu merah ini tentu saja sangat-sangat menguntungkan tim nasi Indonesia dimana baru menit ke-22 kita sudah unggul satu pemain luar biasa ini lag pertama ini ini adalah modal yang cukup baik yang bisa kita bawa ke lag kedua tentu saja Kade Kagong Nawi Mako Alam ah salah tadi Asnawi oke ah fokus fokus tidak oke buang saja Nadeo kita jauh sekali dia turun bantu pertahanan nah dari Gikambuaya counter attack dari Indonesia kasih ke depan Ezra Wally ah Bobo ayolah kita tunggu lagi Pak ini biar tenang gitu Asnawi aduh oke oke Irvan Irvan Irfan Jaya, Irfan Jaya, ada Evan Dimas, tengah kosong tuh, Evan Dimas Evan Dimas, Darmono, kali ini Menjadi bintang lapangan di pertandingan semifinal Lihat kecepatan dari Irfan Jaya dan juga posisi Evan Dimas tadi, kosong banget Sebenarnya Ezra juga kosong sih Cokup kesulitan pasti Myanmar dengan kehilangan satu pemain Kali ini Evan Dimas mampu mencetak bola melalui kaki kanannya Respek Evan Dimas Yan Naeng Go Ricky Kambuaya, baik sekali Ricky Kambuaya Masih Ricky Kambuaya Oke, terus aja Ricky Kasih ke Ezra Walian Ezra Walian Dan nyaris saja satu gol tercipta oleh Ezra Walian lagi Ayo, ayo, tambah modal kita Tambah modal kita untuk maju di lag kedua nanti Ini Oke, Irfan Jaya Corner King Ezra Walian lagi Waduh Terima kasih telah menonton Ini tempat 22 sekarang Bobo Waduh Arhan, ayo dong 30 minit stoppage time To be added on Crossing possibilities Go nepo Good Ricky Kambuaya, come on Hari Ricky Kambuaya Kasih ke sisi kira Ada Witan Sulaiman di sana Witan, oke Gas terus Oh Dapet bro Aduh Out Out Oke, itu dia untuk babak pertama Selesa sudah dan Sekarang dipimpin oleh Indonesia Bekat goal dari Evan Dimas tadi Apakah pan Dimas bisa hat-trick? Oh, tadi Vietnam sama Thailand masih belum ada skor ya Oke Gas ke babak kedua Waduh Oh, tidak Oke, Asnawi Pucop Pan Dimas Ezra Walian Angkat ke depan Ada Witan di sana Oke Oke Clean wing On Oh, Asnawi Mangkualam Ada kagum Tuh, jawab Evan lagi Witan Tuh, Witan bro Eits Angkat Ezra Kali ke belakang Evan Dimas Oh Hat-trick bro Suar biasa Evan Dimas Gila Astaga Apa yang terjadi di lag pertama ini Kontrol bola dari Ezra juga baik banget tadi Dan tendangan kaki kiri ya Evan Dimas Akurat banget Ya, itu Wah Enggak, enggak, enggak Backnya itu Mau Kaptennya ya Mau ngapain dia tadi Ngeblok bola Tapi Oke, progen dan pemain dari Myanmar Aduh, udah enak banget sih Kita udah 3-0 kan Bawa lag pertama 3-0 kan Tidak, tanpa reply Sinwin Aum David Oke, Kambuaya Kambuaya Riki Kambuaya Oh Bentar, kita ganti pemenin dulu lah ya Kamu terlihat tuh masuk ya Mungkin saya ganti dulu Riki Kambuaya Istirahatkan aja Riki Untuk next match Kemudian Nirvan Jaya juga sama ya Atau Witan aja sih Karena stamina-nya sih lebih rendah Witan ini Kita mainkan dulu si Ramero Maki Di situ Kemudian Kita cuma bawa 1 center back ya Mungkin coba aja kali ya Rizky Ridho masuk juga Ezra main full aja Coba kita mainkan Rizky Ridho juga Oke, Rumah Kick Di depan Jaya Elkan Bagat Waduh Ayo, lama kali Antum Tidak sadar Antum tertinggal itu Ezra Itu cara untuk mengalahkan pemimpinmu Bahkan 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 teman-teman Bisa mereka melakukan sesuatu positif Di counter-attack Tulang Bobo Tidak Nyokotun Tidak Oke, Elkan Nah, Emang Kualam Kadek Agung Oke, Pandimas Rama Tirianto Kasih ke Irvan Jaya Irvan Jaya Masih Irvan Jaya Masih Irvan Jaya No Aduh Off target Oke, Kadek Agung Pandimas Ezra Wow Aduh Aduh Tidak, Gak, 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 Gak Gak, 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 Gak Kalau dilihat dari kondisinya sih harusnya bisa Ya, karena Udah Penah mental juga nih si Myanmar Gak, 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 Gak Gak, 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 Gak Oke, bukan pelangkaran kan Oke, Asnawi Come on Elkan Baget Adek Agung Kasih ke Evan Dimas lagi bro Nah, ramai Rumah Kick itu Come on Rumah Kick Masih Rumah Kick Rumah Kick Goal keempat Timnas Indonesia Lagi-lagi Sangat-sangat on fire Timnas Lihat kecepatan dari Rumah Kick Tidak sia-sia kita mengganti tadi Witan ya Dengan masukin Rumah Kick Winger yang punya speed juga Ini membuat lini belakang dari Myanmar juga udah keteteran banget ya Udah kewalahan banget Apalagi sekali lagi dia ya Tidak kehilangan satu pemain Makin berantakan Myanmar Udah sudah 4-0 ini Sinwin Aung Oke Nanda Oke Tepan Dimas lagi bro Bisa ke Quadric Bisa ke Quadric Nooo Waduh Oke 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 Yang gak berarti sih Kurangan yang tidak berarti dari Myanmar Oke yuk Nadeo seneng banget nih Clean shoot dia Oke pergeratan pemain di menit ke 90 Esky Ridow Elkan banget Oke Ezra walian Oh itu dia Oh itu dia full time Oh itu dia full time Yes di lag pertama Kita unggul langsung dengan 4 gol bro Dan ini dia Evan Dimas Darmono Tampil epic banget hari ini Tampil epic banget hari ini Mencetak hat-trick Berarti dia nyusul Ezran ya Karena pemain pertama kita yang hat-trick itu Ezra walian Oke Wow Narik banget Strike pertama kita Jadi kita lihat dulu disini kita punya 16 shot Kalah possession sih Myanmar cuma punya 1 shot doang Safe nya ada 6 ya Myanmar Not bad lah Dari 10 on target ya Di safe ada 6 Off target kita ada 3 Di block ada 3 Kemudian man of the match nya sudah jelas Ewan Dimas 10,0 ya 3 gol 1 asis Kemudian Irvan Jaya juga bagus banget 8,2 1 asis Ricky Kambuaya 8,1 1 asis juga Dan Ramiro Maki juga baik banget Baru masuk di block 2 Udah mencetak goal Dan match rating nya itu mencapai 8,2 Nice Ramiro Maki Kita advance aja Dan ini Vietnam sama Thailand belum ada hasilnya nih Kita coba next dulu kali ya Bentar Coba dulu lihat Oh Thailand menang 1,0 Dilek pertama Oke dilek kedua ini Kayaknya sih Thailand yang bakal lolos ya Top scorer Kita lihat Masih Maranon 4 gol Evan Iwan sudah langsung masuk ke top 3 Karena berhasil hat-trick Asis kita Ezra Wollin 4 asis sekarang ya Banyak sekali pemain timnas yang asis Dan Sebentar kita Coba lihat beritanya lagi Seri Enggit sih ini Aduh Thailand Vietnam ya Oke Jadi kita save aja dulu Nanti kita bakal lanjutkan lagi di episode berikutnya Ya Jadi thank you banget untuk semuanya yang sudah menonton Jangan lupa di like videonya dan di share juga Untuk temen-temen yang berpergabung Silahkan di subscribe dulu channel Lasadikulhak Oke jadi itu aja dari saya Terima kasih sekali lagi Dan sampai jumpa di live streaming Ataupun video-video berikutnya Jangan lupa doain timnas lolos ke final ya Oke Terima kasihentin Terima kasih telah menonton